Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya melanjutkan dan meneruskan materi kitab ta'limul mutalim Pada kesempatan ini saya melanjutkan dan meneruskan materi kitab ta'limul mutalim Binafsihi kalawan awak dewi ni ta'lim beli yufawiduh beli masraki sopo ta'lim Beli yufawiduh beli masraki sopo ta'lim amrohu ing perkarani ta'lim Ilal Ustaz Maring Guru Ilal Ustaz Maring Guru penjelasannya Sepantasnya bagi belajar Itu tidak boleh memilih dengan sendirinya Tentang mapel, tentang pelajaran yang dia inginkan Akan tetapi itu semuanya diserahkan dan dipasrahkan kepada pengajarnya Jadi siswa itu tidak boleh menentukan Tidak boleh menentukan dan mengikuti kehendak-kehendak sendiri Contohnya, saya mau belajar ilmu ini Saya mau belajar tentang hadis Saya belajar tentang masalah tafsir umpamanya Apalagi menentukan masalah jadwal Artinya apa? Artinya semuanya itu diserahkan kepada gurunya Kira-kira ilmu apa yang pantas Kira-kira ilmu apa yang pantas pada jam sekian Yang pantas di malam hari ilmu apa Yang pantas di pagi hari Yang pantas di siang hari Itu tidak boleh memilih sendiri akan Tetapi diserahkan kepada pengajarnya Kenapa fa'indal ustad mengkoronu satu neguru? Fa'indal ustadza koronu satu neguru Iku kodahasyolahiku teman-teman wis hasil Kodahasyolahiku teman-teman wis hasil Lahu gaduhi ustadza opo atajarubu opo percobaan Fidhalika ing dalam mengkoronu milih ilmu Fidhalika ing dalam mengkoronu milih ilmu Wa'arofa lanwuruh suapa ustadz Wa'arofa lanwuruh suapa ustadz Bima kalawan perkara Yang bagi kang pantas opoma Yang bagi kang pantas opoma Liku li ahadin Kedui sahabat-sahabat wong sici Wa'arofa lanperkoroh Wa'arofa lanperkoroh Yali kukang pantas opoma Bito'bi'atihi kalawan watai ahad Bito'bi'atihi kalawan watai ahad Jadi karena pengajar Atau ustadz yang lebih faham tentang masalah itu Karena ustadz itu yang sudah pengalaman Dan melalui beberapa percobaan Contohnya Kalau anak seperti ini Oh ini ahlinya adalah masalah hadis Maka ustadz ini yang menentukan Yang mengarahkan Kalau anak seperti ini Oh ini biasanya masalah Ilmu Tafsir opamanya Kalau seperti ini Oh ini ahlinya adalah masalah fikih Oh ini ahlinya usul fikih Ini ahlinya manteg Dan menyarankan untuk memperdalam ilmu itu Jadi Wa'arofa bima yambagili kuli ahadin Jadi guru itu sudah faham Apa yang sesuai dan apa yang cocok Untuk masing-masing Masing-masing muridnya Karena dari satu kelas Yang jumlahnya anggaplah Sekian banyaknya Itu kan Sangat Berbeda Ini ahlinya Atau biasanya masalah fikih Belum tentu Ilmu-ilmu yang lain Bisa seperti fikih Oh ini biasanya masalah faro'id Biasanya masalah falak Atau ilmu Ilmu masalah Hadis Ilmu sejarah Dan yang lainnya Jadi Sekil yang dimiliki Satu siswa Belum tentu Itu dimiliki oleh siswa yang lain Lah itu yang faham adalah gurunya Wakanalan ono Sopo asyih Sopo asyih Al imam Kang dati imam Al ajallu Kang agung Al ustar Kang dati ustar Iku burhan Burhanul haq Iku imam burhanul haq Wad din Wad din Yakul Iku ngendiko Sopo asyih Kana ono Sopo Tolabatul ilmi Sopo Piro-piro Wangkang Amri ilmu Kana ono Tolabatul ilmi Sopo Piro-piro Wangkang Amri ilmu Fizzaman Al awali Ing dalam Zaman Kang Pertama Jadi Kalau zaman Zaman dulu Itu Para pelajar Yufawiduna Umurahum Yufawiduna Ikupoto Masrah Kisopo Tolabah Yufawiduna Ikupoto Masrah Kisopo Tolabah Umurahum Ing Piro-piro Perkarani Tolabah Umurahum Ing Piro-piro Perkarani Tolabah Fita'allum Ing Dalam Amri ilmu Atau Belajar Mereka Memasrahkan Atau Menyerahkan Ila Ustadihim Maring Guruni Tolabah Ila Ustadihim Maring Guruni Tolabah Fakanu Mungko Pototak Fakanu Mungko Onuk Sopo Tolabah Fakanu Mungko Onuk Sopo Tolabah Yasiluna Iku Pototemuk Kosopo Tolabah Yasiluna Iku Pototemuk Kosopo Tolabah Ila Maksudihim Maring Piro Piro Tujuani Tolabah Ila Maksudihim Maring Ila Maksudihim Maring Tujuani Tolabah Wam Muradihim Dan Kang Den Karapaken Tolabah Jadi Ada Ulama Yang Sangat Alim Yaitu Syekh Burhanul Hak Waddin Beliau Mengatakan Bahwasannya Kalau Zaman Dulu Para Pelajar Itu Menyerahkan Tentang Masalah Pendidikan Atau Tentang Masalah Pembelajar Itu Kepada Kepada Para Pengajarnya Jadi Para Santi Itu Pasrah Sama Gurunya Pasrah Sama Gurunya Mau Diberi Materi Ini Beliau Menerima Dan Belajar Tentang Masalah Usul Fikih Tentang Masalah Belawah Manteg Fikih Masalah Tafsir Dan Yang Lainnya Sejarah Jadi Apa Yang Disampaikan Gurunya Beliau Tinggal Terima Dan Tinggal Belajar Tidak Mau Memilih Dan Mengikuti Kehendak Sendirinya Kadang 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 Kita Protes Sekarang Oh Ini Pondok Kurang Pas Karena Tidak Menyiapkan Ilmu Ini Umpamanya Jadi Karena Para Santri Para Pelajar Zaman Dulu Seperti Itu Sudah Pasrah Dan Tinggal Menerima Tentang Ilmu Yang Telah Ditentukan Para Pengajarnya Maka Para Pelajar Zaman Dulu Mereka Semua Sampai Kepada Tujuan Yang Mereka Inginkan Yaitu Mendapat Ilmu Yang Manfaat Dan Yang Berokah Itu Zaman Dulu Tapi Wal An Lan In Dalam Zaman Sa'iki Yakhtaruna Podomilin So Podolabah Yakhtaruna Podomilin So Podolabah Bi Amfus Sedangkan Zaman Sekarang Para Pelajar Para Santai Memilih Ilmu Dengan Sendirinya Tidak Terserah Dan Tidak Menyerahkan Kepada Pengajarnya Oleh Karena Itu Zaman Sekarang Maka Apa Yang Mereka Tidak Tidak Hasil Tidak Tidak Tercapai Minal Fikhi Sangkeng Minal Ilmi Sangkeng Ilmu Wal Fikhi Lan Fikih Mereka Tidak Mendapat Ilmu Tidak Manfaat Ilmunya Dan Juga Tidak Mendapat Ilmu Fikih Kenapa Karena Mereka Tidak Pasrah Tidak 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 Sama Gurunya Imam Muhammad Memulai Ngaji Dengan Bikitabi Solat Kalawan Kitab Kan Nerang Solat Beliau Mengaji Ala Muhammad Bin Hasal Atasi Sheikh Muhammad Bin Hassan Nama Gurunya Muhammad Bin Hassan Gurunya Mengatakan Lahum Mareng Muhammad Bin Ismail Rahim Mengatakan Jadi Pertama Muridnya itu Belajar Tentang Masalah Fikih Karena Ilmunya Mungkin Lebih Faham Tentang Masalah Ilmu Yang Akan Dikuasai Oleh Muridnya Akhirnya Gurunya Mengatakan Dan Menyarankan Idhab Coba Berangkat Lah Wata'alam Langajah Suposiro Ilmal Hadis In Ilmu Hadis Karena Lima Ru'a Anna Zalika Ilma Al-Yak Lima Korono Lima Ru'a Karena Oleh Ngalih Supo Muhammad Bin Hassan Anna Zalika Ilma In Sa' Tuni Mungkono Mungkono Ilmu Hadis Karena Gurunya Menilai Bahwasannya Ilmu Hadis Al-Yaku Iku Lewih Patut Al-Yaku Iku Lewih Patut Bit Taba'ihi Kalawan Watai Muhammad Bin Ismail Karena Gurunya Menilai Bahwasannya Ilmu Hadis Itu Yang Lebih Layak Oleh 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 Itu Fakta Labah Mungkono Amri Shopo Muhammad Bin Ismail Murid Tadi Menuntut Ilmal Hadisi Ilmu Hadis Fasora Mungkono Tati Sopo Muhammad Bin Ismail Fasora Mungkono Tati Sopo Muhammad Bin Ismail Fihi Dalam Ilmu Hadis Iku Mungkono Diman Iku Wong Kang Ngung Guli Mungkono Diman Iku Wong Kang Ngung Guli Al-Jami Ia Imat Al-Hadis In Atasi Sa' Gabyani Piro Piro Imam Ahli Hadis Al-Jami Ia Imat Al-Hadis In Atasi Sa' Gabyani Piro Piro Imam Ahli Hadis Karena Sudah Mendapat Saran Dari Saran Seperti Itu Dari Gurunya Untuk Belajar Dan Memperdalam Inmu Hadis Akhirnya Beliau Belajar Memperdalam Inmu Hadis Sehingga Beliau Lebih Unggul Daripada Imam Yang Lain Jadi Penjelasan Ini Artinya Ini Bagi Orang Orang Yang Sudah Mengasih Daripada Beberapa Inmu Dasar Kalau Dasar Tidak Apa Kita Pelajari Jadi Kalau Ilmu Dasar Kita Pelajari Ada Fikihnya Nahu Surfiahnya Ada Fikihnya Terus Ada Hadisnya Ada Mustalah Ilmu Hadis Terus Ada Tafsir Tafsir Beliau Usul Untuk Dasar Tapi Ketika Sudah Lumayan Ilmu Yang Dimiliki Laitu Ada Ilmu Yang Lebih Menonjol Oh Ternyata Saya Bisanya Hadis Oh Ternyata Saya Lebih Ahli Usul Fikih Daripada Yang Lain Cuman Ini Tidak Lepas Daripada Saran Guru Bukan Daripada Kemauan Sendiri Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Walaupun Sedikit Dan Sangat Singkat Semoga Manfaat Dan Berokah Dan Jika Ada Yang Kurang Faham Atau Mungkin Kurang Jelas Silahkan Ditanyakan Dalam Channel Ini Dan Dari Saya Pribadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh